Masa Koalisi Indonesia Bela Baitul Magdis menggelar aksi solidaritas Bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta. Dalam aksinya, masa mengecam keras aksi genosida pasukan Zionis Israel di Rafah. Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta menuju arah Balai Kota sempat ditutup saat masa Koalisi Indonesia Bela Baitul Magdis menggelar aksi solidaritas Bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Sambil mengibarkan bendera Palestina, Masa juga membawa berbagai poster bertuliskan All Eyes on Rafah. Dalam aksinya, Masa mengecam keras serangan brutal tentara Israel di kamp pengungsian Rafah yang menimbulkan puluhan korban jiwa. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Wakti bu! Ada kata yang sedang viral sekarang, All Eyes on Rafah. Kata ini bukan dari penduduk Gaza, bukan pula dari militer, bukan politik. Kata-kata ini keluar dari mulut seorang pejabat WHO di Rafah yang meminta agar mata dunia tidak boleh lengah dari Rafah. Kenapa? Karena di sana ada pembantaian kemanusiaan, ada genosida, ada penghancuran demokrasi, ada penghancuran peradaban. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Bahkan yang terakhir ada pembakaran kem-kem mereka dengan bom yang luar biasa, 9-900 ton dijatuhkan dan rudal di atas sebuah kema yang cuma sehelai kain. Ini tentu kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Dan kenapa kami bikin di depan kedudukan Amerika Serikat? Seharusnya Amerika tidak menimbulkan masalah besar seperti ini. Seandainya tuntutan 144 negara yang menginginkan Palestina untuk mendapatkan hak penuh keanggotaan di PPP dan mendapatkan kemerdekaan penuhnya. Amerika beserta sekutunya dengan negara kecil telah merusak nurani kemanusiaan dunia, telah menghancurkan demokrasi, bahkan telah menghancurkan peradaban dunia. Inilah tuntutan kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.